Intro Masya Allah, Tabarok Allah Suasananya sangat indah sekali Udaranya yang sejuk Pemandangannya sangat indah, sangat cantik Dan inilah jalanan di wilayah Cirikip Tepatnya di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Halo teman-teman, selamat datang Selamat berjumpa kembali bersama Rahmat Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat Dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya Dimanapun berada Amin, Yarobal Alamin Kali ini Rahmat akan mengeplog jalan Akan mengeksplore jalan Di wilayah Cirikip Dan jalan ini menuju ke desa Indragiri Yang beberapa hari kebelakang Di desa Indragiri ini Tepatnya di dusun Cirikipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip bosan-bosan mohon dukungannya mohon bantuannya bantu kembangkan channel ini biar Rahmat lebih semangat lagi membuat kontennya karena tanpa dukungan temen-temen tanpa dukungan sahabatku semuanya channel ini tidak ada apa-apanya jadi Rahmat mohon dukungannya bantu kembangkan channel ini dengan cara pijit tombol like-nya lalu dipijit tombol subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasinya tombol loncengnya biar sahabatku semuanya tahu video-video terbaru dari Rahmat channel dan Rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya sahabatku semuanya dukungannya ya temen-temenku semuanya yang telah mensupport mendukung channel ini semoga kebaikan temen-temen dibalas sama yang maha kuasa Amin Ya Rabbal Alamin Oh iya temen-temen sekiranya video ini bermanfaat Rahmat mohon bantuannya di-share ya sebanyak-banyaknya yo ikutin jejak Rahmat menyusuri jalanan yang sangat indah menuju kampung Cilimus desa Indragiri kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis oh iya temen-temen jalanan menuju ke desa Indragiri ini sangat bagus dan mulus garis lalu lintas yang membentang di tengah jalan terpampang dengan jelas kiri-kiri kanan jalan banyak pepohonan milik warga setempat dan jalanan ini jalan menuju ke desa Indragiri ini sangat curam sekali tapi sangat indah sekali jalanannya nanjak kiri-kanan jalan banyak rumah-rumah penduduk dan pepohonan milik warga sekitar sehingga membuat suasananya semakin indah dan cantik oh iya temen-temen udaranya disini sangat dingin sekali sangat sejuk sekali jauh dari keramaian jauh dari polusi udara coba lihat kiri kanan jalan banyak pepohonan dan sedikit lagi kita hampir sampai di kampung Cilimus dan inilah kampung Cilimus yang beberapa hari kebelakang terkena musibah bencana longser semoga masyarakat yang ada di kampung Cilimus ini diberi ketabahan diberi kesehatan dimudahkan dilimpah ruahkan milik rizkinya yuk kita doakan sama-sama semoga warga kampung Cilimus desa Indragiri kecamatan Panawangan dimudahkan dan diberi ketabahan dimudahkan segalanya amin ya robbal alamin coba lihat temen-temen garis polisi yang masih terpampang karena beberapa hari kebelakang terkena musibah longsor jalanan aja sampai retak sedikit gitu hampir amblas tapi alhamdulillah masih bisa dilalui masih bisa dilewati dan jalanan ini menurut warga setempat yang menghubungkan antara ciri kip dengan Panjalu jadi jalanan-jalanan ini jalan alternatif yang menuju ke wilayah Panjalu jika kalian jika temen-temen melewati jalanan ini mesti hati-hati karena jalanannya agak sempit coba lihat temen-temen pemandangannya sangat indah sekali kan hati-hati ada longsor nah di sekitar ini yang terkena musibah bencana longsor oh iya temen-temen cuman rahmat di kesempatan kali ini tidak memposting gambar-gambar rumah yang terkena musibah longsor karena 5 hari yang lalu udah rahmat share di youtube nya rahmat channel cuman sekarang rahmat ngeksplor jalanan yang sangat indah menuju desa indragiri dan inilah kampung cilimus dan di sekitar ini menurut warga setempat termasuk zona merah yuk ikutin rahmat menyusuri ke kampung paling bawah cuman kalau dibawah tidak terlalu farah cuman agar retak-retak saja mohon maaf yang sebesar-besarnya jika video ini tidak komplit dengan gambar-gambar rumah yang terkena dampak musibah longsor karena beberapa hari yang lalu udah rahmat share di channelnya rahmat channel dan inilah kondisi terkini di kampung cilimus rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih pada temen-temen yang telah setia menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati